Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ruko lantai 3 di Jalan Herman Yohanes 168 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dipasang garis polisi. Setelah sebelumnya Direktorat Reskrimsus Polda Jaba didampingi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penggerebekan terkait dengan pinjaman online atau pinjol. Saat ini polisi masih melakukan olah TKP dengan dijaga ketat oleh aparat dari Polda Yogyakarta. Sementara itu lokasi penggerebekan dipasang garis polisi. Dari lokasi ini polisi mengamankan 83 dep kolektor, 2 orang HRD dan 1 orang manajer. Polisi juga menyita ratusan benda yang terkait dengan kasus pinjaman online. Penggerebekan ini bermula dari laporan korban yang merupakan warga Jawa Barat. Polda Jawa Barat kemudian mengembangkan penyelidikan hingga akhirnya mengetahui lokasi kantor pinjol ilegal berada di wilayah Sleman, Yogyakarta. Saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan penggerebekan ini. Terima kasih telah menonton!